Halo setiap guys, back sama gue Jizoki Gemi, akhirnya kita bakal membahas sedikit ya bisa dibilang lost media lah, sama beberapa hal yang sedikit viral di jamannya, oke tapi gue sebenernya ini gamut aja sih terinspirasi dari semua meme ya ini meme buatan Rayhan, entah Rayhan siapa ini bahasnya soal apa bang kita akan membahas sesuatu yang prank terbesar ya yang beberapa prank terbesar yang pernah ada di Indonesia iya serius, pernah ada di Indonesia dan gue untuk prank semua meme ini gue masih ingat semuanya, masih ingat pernah ngalamin juga ke prank, kecuali yang bawah oke langsung aja kita bahas ya prank terbesar 2012 mungkin penonton gue ada yang kelahiran 2012 ke atas ya yang 2005 ke bawah pasti tau gimana ngerinya prank 2012 maksudnya apa bang kayak gini kan, prank 2012 ini sebenernya merupakan itu kalender suku maya ya kan, yang katanya yang berakhir di tahun 2012 jadi heboh tuh di mana-mana tuh ada yang bilang kiamat lah inilah, itulah ya kan sampai puncaknya itu ada film ya, film keluaran 2009 film, ingat ya film keluaran 2009 yang judulnya 2012 yang ini, fotonya ini film 2012 film, ini film ya bukan, bukan ya pokoknya film udah tuh, heboh tuh di TV banyak banget lagi oh iya untuk tanggal ini apa tanggal ini mesti ingat gue tanggal 21 2012, 2012 2012 masih ingat gue ini banyak tuh yang temen-temen gue yang gue denger-denger mau tobat lah jaga kiamat dulu lah inilah itu juga gue jaga dulu ngeri anjir tapi gini-gini pranknya tuh sampai ke seluruh dunia loh pak serius sampai ke seluruh dunia ini gak viral di Indonesia doang viral di seluruh dunia sudah viral apa ada yang manu sumbangan lah inilah gue denger-denger cerita yang terpintah kayaknya kalau bener sih pasti bawa kabur duitnya 2012 jadi gimana bang 2021 pranks formaya ya kan pranks formaya ke seluruh dunia diperpalah dengan film yang judulnya 2012 tahun 2009 udah heboh masyarakat dipoternya sering banget lagi kampret emang petang-petang 2012 2012 kan tepilat sering banget dipotong-potong di top TV lah dipok mupis lah kampret emang datangnya 2012 kampret jadi kan setelah diteliti ya kan nah ini sebenarnya kalender kita kenapa abis bang kalendernya itu abis karena itu ya kali kan kalender bikin infinite kalender yang gak mungkin kan yaudah karena kecapein entah kehabisan tinta mungkin ya atau capek bikin kalender capek ya gak capek ya gue jalan akhirnya antara yang gitu ya akhirnya terakhirnya dituliskan 21 Desember 2012 gitu kenapa gak 12-12-12 aja kan ini pisahkan bagus kan angka cantik 12-12-12 angka cantik bagus pada 21 tanggungan jadi itu ya viral juga sampai masuk entertainment juga biasa lah makin ngeri-ngeri lah bocil-bocil kayak gue gue masih kecil banget tuh makin ngeri anjrit aduh umur gue berapa tuh lupa gue ya pokoknya ngeri lagi apalagi gue bocil oke oke yang kedua ini ini punya 4 cuma gue satunya gak ada di payment cuma gue mesti inget isi kepalanya cuman tenang aja paling terbesar 2019 justice for Audrey kalian inget josef Audrey gue mesti inget inget banget gue anjrit gue denger ini berita pas gue mau ke luar kota sumpah gue pas di luar kota tuh gue ngikutin mulu berita cuma netral ya kan bodo amat ya kan brinsip gue berdram menanggapi drama ya gitu netral oke bang itu bang Audrey ini bang kasusnya bang entah gue tiba-tiba ngongol aja nih jadi ceritanya tuh ada anak yang namanya Audrey katanya di bisa dibilang di anjaya lah sampai MMK nya kena lah sampai ditusuk lah katanya gitu sih ya ini gue gak ngarang-ngarang ya cari aja sendiri cari aja sendiri atau kalau kalian masih inget bisa dicek aja terus MMK nya dicolok-colok lah inilah itu lah sampai bengkak-bengkak lah kan terus bengkak-bengkak terus entah orang-orang siapa yang yang itu yang bikin gambarnya gue kurang tahu ya cuma ya biarlah tuh cuma jasa gue standar ngikut itu ngeliat aja oh yaudah gue liat aja pakembangan baca-baca komen serius tuh enaknya netralnya tuh ya itu bisa baca-baca komen santuy gak akan beban oh tani-tani ya butuh apa hidup gue juga gue yang gak ada yang peduli yaudah yaudah kan banyak si si patisan dari menteri menteri anak ya kan sama sampai di periksa polisi juga kan di ronsen katanya kan di rumah sakit banyak tuh terus kan ada anak terus ada Larry Kiss yang katanya ngasih squishy satu kotak satu kotak apa satu koper gue lupa ngasih squishy atau kotak sama duit terutama ya dan dipilih konten cek aja sendiri kalau masih ada videonya sama juga katanya atahalintara yang minta juga cuma kasih duit aja kalau gak salah gue lupa sama katanya minta disuapin atahalintara aduh Audrey Audrey tapi ya terus gue liat Audrey ini kayak tengil yukasih gimana kayak anak-anak kayak cewek tengil gitu menurut gue ya kan liat aja sendiri kelakuannya gitu sampai kalau gak salah wakil apa presiden gue lupa masih yusup kalah kalau gak yusup kalah Jokowi gue lupa mengatakan bahasung kawan juga atas kejadian Audrey ini katanya gue lupanya pokoknya ya gak lepas kalau gak wakil presidennya langsung gue lupa anjir jadi bergulir terus kan setelah diperiksa kan ada fotonya yang katanya yang mengani ayah Audrey ya kan yaudah ditangkap dibully warga net kesian juga nersin ntar gue di akhir oke terus setelah diperiksa sana-sini diperiksa sana-sini di ronsen di rumah sakit blablabla ketahuan kok ini gak dalam bengkaknya ya kan MMK-nya aman kok dicek pasti diperiksa di rumah sakit ya kan gak kali dokter bohong kalau dokter bohong sih ada memang ada gue percaya aja dokter bohong penyataan resminya kalau resmi kalau resmi asli gue kurang tahu kalau kita buat resmi betulan ya kan pengetahnya itu pas bonyok juga sempat bonyok juga ini dicek kan gak ada biru-biru kok habis itu MMK-nya dicek kan gak gak ada itu di colok-colok sana-sini gak ada aman yaudah terkuat ternyata pas setelah ditanyain sama apa namanya gue lupa yang 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 di awal yang menganiaya ya kan ditanyain tuh kenapa ini katanya gara-gara lupa gue gara-gara kakak pacarnya jalan gimana gue lupa coba gak jauh-jauh dari itu ya kan terus kan katanya audio-nya ngambek atau gimana terus ngemukul kalau gak salah ngemukul duluan kalau gak salah ngemukul duluan ceweknya pacarnya eh kakaknya tuh lupa gue pokoknya pokoknya mukul duluan dia pokoknya intinya mukul duluan sama yang menganiaya itu kan di solo terus kan yang menganiaya itu banyak pokoknya adalah trigger temen-temennya yaudah dikroyok cuma dikroyok gak sampai tusuk MMK gak sampai pas dipiksa ya yaudah tuh langsung balik ke Audrey tuh terus terus katanya ya setelah dapet si Paksa itu ya muka tembok gitu muka tembok anjir ya bohmat lah ya kan gue ketolong bohmat ya kan buat gue gue udah dapet duit ya kan bohmat amat banyak tuh yang awal yang posting jatis for Audrey ya kan jadi klinger gila lah cewek bocil ngeprank sampai presiden turun bisa dapet wakil gue lupa pokeh itu gila sih sampe dapet duit lah dapet duit dari Atar ya ini Cis dapet swiss scopper lah tapi kalo kalian liat cewek itu lakunya kayak tengil gitu kayak cewek tengil liat sendiri dah kalo dapet gue kayak gitu kayak ciwi cwi cwi bet pakgel gitu pakgel betgel kayaknya gitu lah bet aja sendiri kelakuan itu kayak gak jauh lah dari kata-kata cewek baik-baik buat gue ya kan udah mukul duluan ya iya dapet duit samplet siapa yang bikin sih anjing dibodohin audernya mampus memang udah kejadian ya itu gue itu ya netral aja alias bodoh amatat bahasa pasarnya oke yang ini kita sikit dulu ya gue bahas yang keempat dulu ya yang keempat yang gue bahas sebenarnya yaitu kejadian kakek suhub ya kan kenal ini prank bang ya karena prank itu karena manu iba juga sih kan katanya kakek suhub tuh gak tau apa-apa ya kan blablabla gak uptek teknologi ya kan sama kata-kata dikatanya minta-minta sama bayi wong ya kan eh nyatanya pas dilanyain tetangganya malah malah kelewat update sampe di update dia itu sampe nyentrik kayaknya kayak update gitu lah sampe di jelukin kake DJ anjir ya bohong juga kemaren kayaknya video gue gak viral jadi gitu akhirnya ya maksudnya map-mapam sih cuma ya masih bimbang gitu kasusnya ini beneran atau enggak sih sebenarnya oke oke yang terakhir yang ini yang prank tersebut 2021 kalau kalian gak tau ini namanya adanya Yanto ya to pranknya apa bang ini orang sebenarnya orang mana gue lupa ya misalnya orang makasih gue lupa ya pokoknya jawab terus kan dia kan naruh kendaraan kan di pinggir jalan dekat curang kalau gak salah naruh motor kan udah pergi terus dia kayak ngucapin selamat tinggal ke istrinya itu bla-bla bahkan pake WA WA voice ya WSC WV kok WSC WSC buat kencing oke lanjut ya terus kan jadi kan heboh tuh wah kenapa nih jatoh gimana anjrit ya kan terus heboh dicari polisi di cari tim sar bla-bla-bla dan paling biasa para normal berkelakuan ya kan pak normal katanya diculik ke nuruo diculik bawa ke alam jin bla-bla-bla ya kan heboh tapi saya kan gue baru dapet pranknya ini pas udah udah kelar semua sih cuma ya ini prank Yanto ini gak sebesar prank W12 atau prank Audrey ya kan gak sampai segitu yaudah terus kan cari-cari cari-cari entah kenapa kalau gak salah nyerahkan diri si Yanto ini ternyata dia selingkuh bapak sama istri keduanya kalau gak salah kan selingkuh dia sama istri keduanya pura-pura biar gak dicari kayaknya tapi dia nyerahkan diri gara-gara heboh mungkin gara-gara kasusnya mungkin nyahkan diri pastinya kemana ke rumah istri keduanya baru abad Yanto Yanto aduh tapi soal yang tadi sih kasus yang kayaknya beneran sih kalau beneran atau enggak kalau kalian ingat-ingat ya kan ada kasus kemarin ya hampir dekat ini sebenarnya itu kasus penjual bakso yang malam-malam jam jam 9 jam jam 7 ya kan dia kan anu bakso bakso 3 porsi ditaruh 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 ternyata orangnya gak ada ditaruh terus penjualnya pas di penjualnya gak ada juga jadi yang nemuin keranjang itu ditunggu-tungguin penjualnya mana nih tambah bakso 33 porsi ditungguin ditungguin eh kok gak ada ini bakso-nya kemana ini jadi di pohon canak terus kan di cair-cairnya heboh di mesos ini udah sampe cair ke polisi eh taunya dapetnya itu besok hari kalau gak salah jam naman duduk tidur di dekat pohon pohon gede gitu terus tengking gak tau apa-apa yang penjualnya ah apa gak ada tuh tapi ilang jam 7 ilang sama dengan 33 porsi bakso yang di meja orangnya gak ada jualan gak ada juga gak datang-datang cariin tidur di dekat pohon gede nah ini 11-12 kayak Anton cuma real entah dibawa jindo kayak gimana kayaknya iya sih terus di drop di drop lagi disitu cem-cam aja oke dan buat saya lagi yang buat anak-anak 2004-2005 kita akan bagaimana pengalaman kalian tentang 2012 itu bukan pengalaman gue kalau kalian mau nambahin atau kalian mau tinggalkan jak sejarah bisa komen di bawah oke lumayan bisa ngeprenak cucu oke yang buat kelahiran masih hidup yang besar di 2019 komen bagaimana dapet kalian tentang Audrey ini kan tamret juga tengil-tengil dapet duit dapet pakisipat bayangan sampai presiden turun oke bagaimana pengalaman kalian tentang Audrey ini Yanto boleh lah cuma yang gak terlalu viral 2 di atas oke habis ini video ini dan gue terus sampai jumpa di video berikutnya bye bye